Hai moms, dia mau ngajakin kalian jalan-jalan ke, sebenarnya kedai kopi sih, tapi dia tuh konsepnya lucu dan unik banget, asli. Kalau kalian masuk, kalian bakal betah berlama-lama di situ karena anti-stress katanya, gitu loh. Yuk kita masuk, jangan lupa sebelum nonton kalian pastikan sudah subscribe, like, dan komen. Hai moms, jadi sekarang kita lagi di dunia Wikovi, ya bener kan, hidden game atau hidden game. Jadi sempatnya itu kayak tersembunyi gitu, dan bikin penasaran banget. Yuk kita masuk. Wuh, ada tempat duduk di sini, di sini, kayak bener-bener ngerasa di rumah banget gak sih? Sampai di titik ini, baru masuk di depan. Dan kayaknya tempatnya ini emang direkomendasiin untuk yang bawa motor, karena emang space parkirnya kecil. Kedalam lagi, yuk, penasaran banget. Wuh, kita pesen makanan dulu deh kayaknya ya. Oke, tempat gimana? Seru banget tuh tempat ini. Kita pesen makanan. Pagi, pesen makanan juga bagus. Oke. Oh, ini menunya. Ini mall. Menu sebenarnya bisa banyak-banyak juga. Oke, tiap hari. Koreatif ya? Iya, tahu walik. Iya, ada tahu walik nih. Kita cobain ya moms. Tahu waliknya satu, terus kita cobain. Apa lagi yang kira-kira rekomen? Tahu rekomen kita ada martabak juga, tapi dia pakai saus sambal. Martabak saus sambal? Tapi kalau makanannya, kita ada 10-10. Berarti kayak semacam cemilan gitu ya. Martabak boleh? Atau mie goreng? Martabak satu, mie goreng satu. Tahu walik satu. Biay. B-I-A-I. Yang unik-unik, abang yang unik. Ternyata di sini tuh bukan hanya cuma tempat ngopi aja moms. Ada fresh milk, macar, red velvet, ada cokonya juga gitu. Nah, dan varian kopinya kalian bisa lihat di sebelah kiri ada banyak. Terus, kopi madun. Kopi madun apa sih? Kita ada kopi duniawi sih, semuanya. Oke. Kopi duniawi, signature ada di sini. Oke. Es kopi susu duniawi gitu, signature-nya. Nah, sini deh. Kalian lihat yang ini. Ada jajanan juga. Terus ada buku-buku. Jajanan tradisionalnya. Ini ada nasi uduk ya? Nasih gemuk olor dari jamin. Tuh. Sambil nungguin makanannya selesai, kita cerita-cerita dulu yuk sama foundernya. Ada tuh di situ. Udah ngintip dulu kan? Kopi duniawi. Saka. Saya cerita-cerita dulu ya sih. Nah, jadi kita sekarang mau nanyain tempat yang bikin penasaran ini. Dan sudah sampai di sini pun juga bikin penasaran. Sebenarnya konsepnya apa sih, Saka? Kalau duniawi sendiri sih, Kak. Konsepnya itu adalah rumah penghilang stres, bisa dibilang. Yang di mana, ini bisa dibaca. Ini adalah slogan dari rumah duniawi sendiri. Di mana kita sedang mengajak teman-teman untuk memperkenalkan budaya kopi pagi dan menghilangkan stres bersama kopi. Dengan bertemunya pohon, hijau, dan alam-alam. Ya, bener-bener nyaris kayak yang, tuh, bahwa kan ada suara ayam. Ya, jadi kayak Jogja banget gitu, Kak. Ah, Jogja kejahatnya. Tadi siapa yang ngomong Bandung, ayo. Ada dua, Bandung juga termasuk. Oke, Jogja kan. Cuacanya Bandung, sedangkan suasana air dan hewan-hewannya itu dari Jogja. Iya, keren banget ya. Jogja-nya Jambi. Ah, stay-nya di Jambi. Oke deh, terima kasih, Kak. Kita mau keliling lagi. Ya, makanan yang udah datang, moms. Jadi, ini kita pesen kodun. Kodun itu adalah kopi duniawi spesialnya karena mereka roasting sendiri. Tapi kita nggak kebagian tawalik lagi kosong ya. Dan untuk mienya udah diambil sama yang punya. Terus, karena mereka jual kue-kue tradisional, kita cobain satu, panasus ya. Cocok, cocok lah kayak saya. Ada satu lagi, kalau kita nyebutnya di Jambi ini adalah nasi gemuk. Nasi gemuk ini. Ada ayam, telur, timun, dan ini. Untuk kalian mau sarapan pagi dengan makan yang berat, nah itu ada pilihannya. Nasi gemuk ini. Oke, dan satu lagi ada martabak yang mereka rekomendasiin buat kita cobain. Jadi, semacam cemilan-cemilan gitu aman perut kalian. Kalau misalnya kalian mau cemilan atau kalau misalnya makan berat ya ini. Jadi, martabaknya bentuknya kayak begini. Nah, enak dong pastinya. Kita cobain dulu yuk, martabaknya yuk. Ini namanya hantu gorengan, nggak ada cabai rawit di sini ya. Cabai rawit, cabai rawit. Enak, kamu. Masih anget-anget, terus pakai cocolan kayak begini nih. Jadi, sambalnya ini ada rasa kayak pedas, ada manisnya gitu. Kalau kalian mampir ke sini, cobain tahu waliknya deh. Mereka juga rekomendasiin, tapi lagi kosong hari ini. Lanjut. Sama kayak jajanan tradisional yang kalian lihat di pasar-pasar. Jadi, kalau misalkan nongkrong sini pagi-pagi, ada cemilan, ada puluh, cebelas, dua belas. Kalau dibuka ada flanya. Nabi mau cerita dulu sama kalian. Di sini tuh ada tempat kayak, sebenarnya tempat nongkrong ini ada space-nya. Space yang disediakan memang untuk family. Kalau misalnya mereka hari minggu atau weekend datang ke sini buat, ya, sekedar melepas kayak penat gitu. Jadi, bagian space yang di bawah tadi itu, air rumput di pinggir kolam itu bisa dijadikan kayak lapangan mini golf gitu loh. Mini golf ya, bukan lapangan golf. Jadi, mini golf. Jadi, mereka bisa main golf. Terus, ada lapangan badminton juga. Ada persatuan badminton duniawinya juga. Terus, ada space untuk band indie ngadain konser-konser dan acara-acara mereka di sini. Kita cobain kopinya yuk. Kita mencobain kopi susunya karena itu lebih otentik. Mereka roasting sendiri dan rasanya unik khas kopi duniawi. Dan moms, di sini adalah tempat berkumpulnya anak-anak kreatif Jambi. Jadi, mereka itu kayak ngadain event. Satu bulan itu ada kayak dua kali event. Itu bakal seru banget kalau kalian hobi nongkrong dan kalian mau cari tempat yang anti-stress, yang recommended dari BI, di sini tempatnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau mau mampir ke sini, lokasinya di samping Nasi Uduk Poncawarno 2. Ada jalan kecil banget. Jalan kecil banget. Nah, itu bisa masuk motor. Tapi bisa juga masuk mobil. Tapi direkomendasiin ke sini pakai motor aja. Jadi, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.